Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Om Swastiastu, Namu Kudaya, Salam Kebajikan Saya dengan Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Hari ini dengan kawan-kawan di DPP, kantor DPP kita Tepatnya di Kalimalang, di Jalan Inpeksi Saluran Di sini berkumpul sebagian masa dari DPP Masyarakat Pendukung Gibran Untuk meramaikan acara di GBK hari ini jam 12 siang Ada pun yang kami lakukan sebagian masa yang sudah saya tentukan di beberapa titik Yaitu Jakarta Timur, saya mengeratkan 50 orang Jakarta Barat 50 orang Jakarta Selatan 50 orang Jakarta Utara 50 orang Jakarta Barat 50 orang Total untuk DKI sekitar 250 orang Nah, di DPP ini ada kawan-kawan kita dari Tangsel Di bawah Komando Pak Oman Itu sekitar 100 orang Jadi, total yang kami kerahkan adalah 400 Sekian 400, 400 masa Demikian, terima kasih Bang, ini kan kampanye akbar terakhir ya Nah, ini bagaimana nih? Apakah yakin akan menang satu putaran nanti? Oke, baik Saya beserta jajaran Memang sebelum acara ini Kami baru melakukan pengalian dukungan Di mana dulu kami ini adalah masyarakat pendukung Ganjar Masyarakat pendukung Ganjar yang saya pimpin Terdiri dari 27 provinsi dan 240 kabupaten kota Jadi, total anggota kami Yang tersebar di kecamatan maupun kelurahan se-Indonesia Bersama kabupaten kotanya Ada sekitar 27.500 Tapi, hal tersebut Kami sudah alihkan untuk memenangkan Di tanggal 14 Februari untuk mendukung Mas Gibran Satu putaran Demikian Mengapa mendukung Prabowo Gibran ya Bang? Ya, pada saat itu Memang kami awalnya mendukung Pak Ganjar Karena saya memang di lingkungan Pak Ganjar ini adalah tim khusus Artinya tim perelawan Yang memang terbanyak Ya, kami melihat pada saat itu Sosok Mas Gibran Mas Gibran Di mana yang saya lihat pada saat Pendetapan Mahkamah Konstitusi Begitu banyak hujatan yang lawan-lawan politiknya Tetapi, hari demi hari Minggu demi minggu Saya melihat sosok Mas Gibran Tidak pernah terpancing Tidak pernah emosional Tidak pernah melakukan Apa namanya Hujatan Melawan hujatan Ya, tetap santun Nah, itulah hal Itulah yang membuat Saya khususnya dan kawan-kawan sekalian Bersimpatik kepada Mas Gibran Sehingga kami sepakat Di 27 provinsi Dan 240 kabupaten kota Beserta koordinator kecamatan dan kelurahan se-Indonesia Untuk memenangkan Mas Gibran Di 14 Februari Demikian Terima kasih, Pak Tua Oke, terima kasih Ada tambahan Ada tambahan dari Ketua Banten MPG Banten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih Ketua Tentas waktunya Hari ini Hari terakhir kampanye Untuk seluruh Contestan ya Tanggal 10 Februari 2024 Kami dari DPW MPG Masyarakat pendukung Gibran Dari Banten Membawa personil Kurang lebih 100 orang Untuk Ikut Sampanye Akbar Di Gelora Bung Karno Alhamdulillah Sudah datang semua Dan Kami mendukung penuh Untuk Kemenangannya Prabowo Gibran Satu putaran Itu saja Yang kami Ucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei 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 Raga Buming Raga Menang 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 Sekali utara Di peran Raga Buming Raga Menang 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 Sekali utara Di peran Raga Buming Raga Menang 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 Sekali utara Terima kasih Pak Oman Ketua Masyarakat Pendukung Gibran Banten Ini ada Informasi Bahwa Masuknya MPG Masyarakat Pendukung Gibran Untuk Mendukung Prabowo Gibran Ini Membawa Dampak Besar Dengan Tembusnya 50% Lebih Suara Prabowo Gibran Dalam Pemilu 2024 Bagaimana penjelasannya Oke Saya sedikit Mengutip Dari hasil-hasil DTP Yang saya Lihat Di media-media Sosial Setelah Dua minggu Yang lewat Deklarasi Pengeralihan Dari Ganjar Ke Gibran Itu Sisi positifnya Betul-betul Terasa Dari Elektabilitas Semua Lembaga Surpay Sebelum Deklarasi Saya Lihat Di lembaga Surpay Itu Tidak Ada Yang 50% 46% 47% Itu 48% Sudah Sedikit Kurang 47% Tapi Saya Perhatikan Di Surpay Di lembaga Surpay TV Media Sosial Setelah MPG Masyarakat Pendukung Gibran Mendeklarasikan Saya Lihat Elektabilitas Elektabilitas Capres Dan Capres Prabowo Gibran Di atas 50% 50,2% 50,9% 52,9% 52,53% Sampai ada yang 57% Yaitu Elektabilitas Prabowo Gibran Saya Perhatiin Ini ada Sisi MPG Masyarakat Pendukung Gibran Ini ada Sisi Positif Untuk Menaikan Elektabilitas Capres Prabowo Gibran Sangat besar Ini yang Saya Perhatiin Saya selalu Membaca Di media Media Di televisi Semua Elektabilitas Prabowo Gibran Naik di atas 50% Bapak Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran MPG Bapak Jimmy S Ini bagaimana Tanggapannya Menyikapi Jelang Hari Pencoblosan 14 Februari Yang tinggal 4 hari lagi Bagaimana Program Atau Langkah Dari MPG Untuk Menyuskeskan Pencoblosan Oke Baik Selamat Pagi Kawan-kawan Media Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rahayu Saya Dengan Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Hari ini Sangat Berbahagia Dan Sangat Merasa Bangga Karena Pertama Di Awal Saya Sudah Infokan Bahwasannya Untuk Tanggal 10 Hari Ini Saya Secara Resmi Sudah Menurunkan Masa Di DKI Maupun Di Daerah Penyangga Untuk Meramaikan Acara Kampanye Terakhir Ini Nah Untuk Kedepannya Di Tanggal 14 Februari Mendatang Sebelum 14 Februari Setelah Deklarasi Saya Sudah Mengakukan Konsolidasi Kepada Para Pengurus Struktural Jadi Dimana Kami Di Provinsi Maupun Kabupaten Kota Memiliki Pengurus Struktural Nah Jadi Setelah Acara Pengalian Dukungan Kemarin Di Kebet Saya Dan Bersama Kawan Jajaran Provinsi Dan Kabupaten Kota Serta Pengurus Pengurus Di Kecamatan Maupun Di Keluarahan Sudah Melakukan Konsolidasi Dimana Konsolidasi Yang Kami Lakukan Setelah Deklarasi Kemarin Kami Menghitung Kekuatan Kami Menghitung Kekuatan Real Dimana Yang Kita Tahu Pilpres ini Adalah One Man One Food Jadi Suara Sangat Berarti Nah Di Internal Kami Saya Sudah Memerintahkan Kemarin Kepada Ketua-Ketua Provinsi Maupun Kabupaten Kota Untuk Mendata Masaril Dari Pengurus Saja Nah Kemarin Itu Total Yang Kami Hitung Dan Yang Saya Dapatkan Laporan Dari Provinsi Maupun Kabupaten Kota Secara Struktural Kami Pengurus Di 27 Provinsi Dan Di 240 Kabupaten Kota Ada 29.765 Orang Nah Itu Pengurus Itu Sudah Saya Arahkan Supaya Mengajak Istrinya Mengajak Anak-anaknya Dan Mengajak Saudara Dekatnya Jadi Artinya Jika Digabungkan Dengan Keluarga Intim Mereka Saya Yakin Dalam Pemilu Pilpres Di 14 Februari Mendatang Suara MPG Ini Bisa Menyumbangkan Suara Sebanyak 500 Ribu Suara Jadi Langkah-langkah Kedepannya Saya Juga Sudah Memerintahkan Di Kecamatan Maupun Pelurahan Untuk Menjaga Untuk Aktif Di TPS TPS Masing-masing Dimana Mereka Sudah Saya Infokan Bahwasannya TPS TPS Yang ada Di 27 Provinsi Dan Di 240 Kabupaten Kota Demikian Terima kasih Terima kasih Pak Ketua Atas penjelasannya Pak Ketum Apakah Dengan Kondisi Saat ini Yakin Bahwa Prabowo Gibran Akan Bisa Menang Satu Putaran Baik Terima kasih Kawan-kawan Media Saya Meyakini Saya Meyakini Bahwasannya Di 14 Februari Nanti Kita Akan Saksikan Sama-sama Kita Tahu Di 14 Februari Itu Ada Quick Kon Saya Meyakini Sebelum Perhitungan Resmi Dari KPU Bahwasannya Melalui Quick Kon Pasti Dan Yakin Prabowo Gibran Terutama Mas Gibran Yang Saya Dukung Berserta Jajaran Pengurus Indonesia Menang Menang Dalam Sekali Putaran Dan Saya Sudah Instruksikan Kepada Kawan-kawan Di Daerah Di Kabupaten Kota Maupun Di Kecamatan Dan Kelurahan Atau Desa Supaya Memberikan Memberikan Masukan Kepada Saudara-saudaranya Agar Tidak Golput Jadi Kita Mesin Mesin Yang MPG Miliki Ini Mesin Politik Yang MPG Miliki Akan All out Jadi Selama Ini Memang Simpul-simpul Yang Sudah Kami Miliki Ini Sudah Terbentuk Hampir Dua Tahun Karena Memang Simpul-simpul Ini Awalnya Ini Adalah Dari 03 Kami Beralih Secara Serentak Jadi Memang Ada Beberapa Provinsi Hanya Satu Dua Provinsi Yang Memang Tidak Ikut Dalam Gerbong Tapi Tidak Terlalu Signifikan Jadi Artinya Kami Meyakini Bahwasannya Di 14 Februari Setelah Penutupan Dan Penghitungan Suara Melalui Quickon Mas Kipran Dan Pak Prabowo Akan Menang Di atas 50% Atau 50% Plus Satu Terima kasih Terima kasih 02 emang jos ya kita mau makan apa aja ada udah disiapin dan semua gratis biar yang ikut kampanye enggak kelaparan kata hausan semua untuk relawan 02 love you Prabowo Gibran